oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam datang kembali di channel bro ricardo asik kalau ketemu kita jangan dilawan kabur aja nah cuy jadi sekarang ini karena banyak banget dari kalian yang request bang coba inong sama si jang sultan gak aja sama air rakingnya aduh sebenernya males banget cuy karena raking saya pasti kalah sama si jang sultan cuy karena kenapa? karena dia pen struknya udah naik gitu kan udah ubah-ubah semuanya dolemannya cuy rasio juga kalau gak salah sih dia ganti deh kalau gak salah nah kalau ini motor kan cuma standaran doang cuy semua standar palok standar terus pokoknya ini cuma dihilangin apa namanya kulit jeruknya doang gitu kan terus ganti kenal pot sama oribobok udah itu aja cuy oh iya satu lagi ini pake kargo 28 gitu kan udah cuman itu aja sedangkan punya si jang sultan udah wah banyak banget dia udah belasan juta abis buat mesin aja cuy kalau saya ini gak ada apa-apanya sama motor dia cuy cuman saya gak tau juga dia juga udah nungguin kasihan banget ngeliat dia cuy aduh aduh lihatlah dan bukalah mata batinmu melihat semua terluka namun ini nih nih buat jajan ya yuk makasih ya semoga bermanfaat gila dia nungguin lama cuy jadi barusan itu mic saya ilang cuy dua-duanya di rumah gak ada makanya saya nyari dulu mic buat ngevlog ini cuy ini dia bener-bener udah nangtangin dari lama banget cuy gila ini motornya emang sih tampilan original tapi dalemannya saya sih yakin ini bakalan ditinggalin jauh kena dua motor atau tiga motoran lah karena motor dia tuh udah naik semuanya cuy ah udah parah pokoknya dalemannya udah di setting-setting kalau dia ini masih originalan tampilan doang garang nanti masih proses lah proses ini kan nanti lagi mau di-chat dulu nanti gak ganteng lagi bener gak tapi bagusan mana bagus silver iyalah beda dari yang lain ya ya tunggu dulu dah nah gak ada tenaganya dia otot doang gede masuk kayak gina nah dia pantasan pakai motor kayak gini yang cuy daripada yang gitu gimana menurut kalian dia pantas gak nih pakai knalfot kayak gini cuy pakai motor style kayak gini kayaknya sih lebih pantasan ini daripada pakai itu coba in lah coba in lah enak loh kalau kayak gitu kan emang khasnya khas buat apa ninja kan nah kalau ini khas reking mantep sih mantep banget pokoknya sekarang itu gak bukan balap-balapan ya bukan cuma pengen ngegas-nggas doang pokoknya iya gak jaman balap-balapan jadi siang-siang gini balap-balapan aduh parah banget gitu kan tapi ini tuh khususin yang nonton buat yang suka aja ya buat yang suka ngegas buat yang suka reking buat yang suka duata kalau misalkan kalian berperan jangan nonton ini disclaimer dari awal kalau gak suka duata gak suka yang berisik-berisik oke oke bener pokoknya tiru yang bagus-bagusnya hilangin yang jelek-jeleknya cuy bagus-bagusnya kita bikin motor ini duit sendiri itu kan bagus nah itu bener jangan maksain ya ya pokoknya kalau ada uang senggang atau ada uang yang ya gak dipakailah intinya cuy boleh lah buat ke hobi kalian gitu kan yang penting ngegas yang penting oke pokoknya motornya cuy nah itu bener banget gak tuh kalau gak ngebut motor kayak ginian asli jadi sekarang cuma biasa di jalanan sini doang kenapa saya pilih jalanan sini karena ya mungkin kalian tahu juga ini jalan emang lurus banget bang katanya bosen banget katanya lihat abang main-main di jalan sini mulu katanya gitu kan tapi yaudah dimana lagi gitu kan cuy yang kosong kayak gini gak ada lagi yang lain jalannya pada kecil-kecil terus ya parah lah kayaknya sih bakalan kalah pokoknya ikutin aja video ini dari awal sampai akhir sekalian kita tes juga nanti remnya ini kayak gimana cuy enak apa enggaknya oke deh nanti lanjut lagi kalau udah mau jalan cuy oke jadi sekarang gimana mau dicoba tapi tapi jangan ditinggalin oke ini motor dia tuh udah kenceng banget bohong ini udah di benerin udah tapi jika ngenahen jika ngenahen tapi oh iya bro sekarang kita elek dia ini motornya kan udah-udah habis belasan juta nih tapi kuncinya bagus bro lihat-lihat kuncinya harus ganti harus ganti rekan ganti lah kalau ada motor baru tuh motor lompat bisa jadi enak anjay dia tuh udah punya TS sekarang udah ke gunung-gunung cuman saya gak punya motor gunung cuy jadi susah banget gitu kan oke nantilah tapi sebenernya dulu tuh udah pernah punya juga cuy motor gunung gila cuy motor dia kayaknya sih gak bakal berani cuy sama motor dia tapi gak tau juga sih kita takut-takutin dulu dia sama suaranya cuy anjay janda takut-takutin wah ini jalannya agak penuh pokoknya kita coba sama dia cuy gak tau ini bakalan ketinggalan seberapa jauh sama motor dia baik-baik baik-baik malah kok gak nyusul-nyusul sih harusnya disetarin cuy dari bawah kayaknya sih harus disetarin aduh jadi ini motor tuh kan cuma apa namanya porting harian doang mungkin ya kalau bisa disebut harus disetarin harus disetarin di depan di depan nunggu jalan kosong kita setarin sama dia cuy oke cuy oke cuy karena ini jalannya lurusnya agak banyak makanya kita cobain disini oke ayah upertinan kain yik 2 enjir 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 Hai susu lagi kayaknya cuy gue bakal susu lagi sekarang cuy karena motor itu emang kalau gigi tiga itu emang enggak ada cuy sampai copot ya cuy barang banget eh ini tuh gigi empatnya waka-waka eren tuluy soalnya ini motor gigi 4 gigi limanya baru ada tenaga gigi 123 enggak ada wow ini bau-bau-bau hangit cuy hahaha kayaknya sih motor dia bakalan ceket tembakan saya sih kayak gitu hahaha ini kalau silver king blacking deh kalau blacking kenal pot baru kali kenal pot baru kali iya baru-baru penapot bekat kan yang udah ngelamat kan anjay oh iya pokoknya sampai ujung oh iya oh iya terlalu pendek ini motor tenaganya di gigi 4 gigi 5 cuman baru saja gigi 5 nya belum habis anjir baru naik gila jadi pengen naik struk anjay parah 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 ini terlalu basah bawahnya cuy parah 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 emang sih beneran ini tuh gigi 123 nya susah banget motor ini cuy tapi kalau misalkan gigi 45 ini udah mau ngejar barusan juga udah dikit lagi cuy cuman mungkin ini pengaruh kenal pot oribobok juga karena kalau misalkan kenal pot kolong kompetisi kayak gitu apa namanya emang atasannya lebih engan parah 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 si cuy waduh baru kali ini ini eh si breaking kalah cuy kemarin-kemarin ini masih menang lawan reking lagi cuy tapi erek apa boleh oke anjay dia mau tukeran cuy tapi ini takut banget sih takut dia nggak bisa bawa ini motor cuy wajar kali ya ini mesin cuman abis 1 juta itu belasan juta ya tapi emang ngeri sih motor ini tuh bisa ngalahin motor Ninja RR cuy ya 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 ya